Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami pertumbuhan dan perkembang biakan Hewan tumbuh dan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda Seperti contoh pada ayam Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Kemudian telur mengalami perubahan bentuk Mulai dari telur, anak ayam, hingga menjadi ayam dewasa Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Ayam mengalami pertumbuhan Contoh yang lain pada kucing Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan Setelah dilahirkan, anak kucing pun mengalami pertumbuhan Mulai dari anak kucing Kemudian semakin tumbuh menjadi kucing dewasa Pada beberapa hewan Ada yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang spesial Kenapa dinamakan spesial? Karena dalam pertumbuhannya Melibatkan perubahan fisik yang sangat berbeda Dari setiap tahapan pertumbuhannya Perubahan fisik tersebut Biasa dikenal dengan metamorfosis Dan metamorfosis tersebut Akan berulang hingga menjadi sebuah daur hidup Berikut beberapa hewan Yang memiliki proses metamorfosis Dalam daur hidupnya Daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu Terdiri dari empat tahap Yang pertama Telur Telur Ulat Kepompong Dan kupu-kupu Setelah beberapa hari Telur kupu-kupu Menetas menjadi ulat Ulat kemudian memakan daun-daunan Sehingga tubuhnya menjadi besar Ulat mencari tempat untuk berdiam diri Dan membentuk kepompong Setelah itu Tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu Katak juga memiliki empat tahapan daur hidup Mulai dari telur Berudu Katak muda Sampai katak dewasa Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda Daur hidup katak dimulai dari telur Telur berubah menjadi berudu Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor Katak muda berkembang menjadi katak dewasa Nyamuk juga memiliki daur hidup Daur hidup nyamuk dimulai dari telur Telur nyamuk berada di atas air Ketika sudah menetas Telur menjadi jentik-jentik Jentik-jentik berubah menjadi pupa Setelah beberapa waktu Pupa berubah menjadi nyamuk Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat Dan terjadi pada media air Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan Salah satunya adalah penyakit demam berdarah Oleh karena itu Kita harus rajin membersihkan lingkungan Serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai Agar tidak dijadikan sebagai tempat perkembang biakan nyamuk Terima kasih